Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpaman Kicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan di video sebelumnya tentang syarat wajib burung murai batu di lombakan Nah, disini saya ingin pecahkan satu persatu yang pertama yaitu kesehatan burung murai batu gitu ya teman-teman ya simak terus Oke teman-teman syarat wajib burung murai batu hadir di lomba salah satunya adalah kesehatan bagaimana kita tuh menjaga kesehatan burung kita tentunya ini berkaitan langsung dengan rawatan hari-harian kita ya tentang kesehatan ini tadi yaitu salah satunya kebersihan murai batu itu harus bersih teman-teman ya usahakan setiap sore burung murai batu saat masuk ke dalam rumah ya ini dia harus bersih bersih dalam arti apa? kotorannya itu harus bersih kalau siang mungkin kita kan masih ada rawatan pagi mungkin kita krodong burung kita itu di atas jam 10 pagi ya tapi kalau malam ini kan bener-bener malam ini kita habiskan burung itu dalam kondisi di krodong nah disitu yang perlu diperhatikan yaitu kebersihannya jangan sampai saat burung di krodong itu tempat kotorannya itu masih banyak kotorannya gitu ya teman-teman ya karena ini bisa menyebabkan bukan saja burung sakit tapi bisa juga menyebabkan burung itu akhirnya nanti serak kenapa? kalau dia itu lembab nanti dia akan berjamur maka akan keluarnya bakteri-bakteri jahat ya kalau dia kering maka burung itu atau kotoran itu tadi kering itu tadi ya itu mengundang kutu dan protozoa atau tungau gitu ya teman-teman ya nah ini yang sering kali aku bahas burung nantinya suaranya akan serak dan ini akan kesulitan apabila dia itu sudah berkoloni dalam kantung udara nah untuk pengobatan sendiri saya juga sudah pernah bahas nanti silahkan teman-teman lihat di video sebelumnya oke ya saya lanjutkan ini tadi tentang kesehatan kita harus betul-betul menjaga kesehatan burung kita itu ya kita bisa lakukan penyemprotan disinfektan ya teman-teman ya teman-teman bisa cari nanti di pasaran itu disinfektan itu banyak sekali mereknya ya mulai dari rodalon dan sebagainya ada obat khusus burung ya disinfektan khusus untuk burung itu hipo disinfektan itu itu dia semprot dalam kandang ya kandang itu disemprot total terkena burungnya pun itu tidak masalah intinya burung itu pun memang disarankan untuk terkena ya semprotan dari disinfektan itu tadi gitu supaya apa burung itu nantinya akan terhindar dari bakteri-bakteri jahat dan juga tungau yang ada di bulu burung itu gitu ya teman-teman ya nah untuk burungnya sendiri ya itu kita bisa berikan multivitamin teman-teman ya multivitamin yang sifatnya itu untuk mencukupi kekurangan ya kekurangan vitamin mungkin burung itu kekurangan vitamin dari pakan yang kita berikan nah itu tadi kita bisa berikan juga vitamin tambahan sebaiknya itu vitamin komplek ya vitamin komplek itu mulai dari A, B, C, D, K ya itu komplek dia itu untuk menjaga kesehatan burung kita kita bisa lakukan atau kita bisa berikan minimal 3 hari maksimalnya 1 minggu ya hanya cukup 1 bulan sekali gitu ya teman-teman ya itu untuk menjaga kesehatan burung kita karena ini sebagian dari pada rangkaian ya kesiapan burung kita saat kita mau lombakan burung itu untuk ukuran menjaga kesehatan burung kita ini sebenarnya tidak muluk-muluk si pengertiannya ya yang penting itu tadi kita bersihkan dia itu dari kotoran ya itu yang jelas itu itu secara dasar itu teman-teman ya terus bila perlu memang kita berikan dia itu multivitamin ya itu dengan rawatan yang konsisten ya insya Allah burung kita itu terhindar dari penyakit dan burung kita itu tetap dalam kondisi yang sehat gitu ya teman-teman ya kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati